Hai semua, ketemu lagi di channel saya, Resto Nina Kali ini saya akan masak ayam lada hitam ala saya Dengan resep mudah dan simple Kita masak yuk Di sini saya menggunakan sekitar 150 gram daging ayam Kita filet tipis Ada setengah bawang bombay 3 siung bawang merah 1 siung bawang ketih 1 buah cabai merah besar Dan setengah batang daun kere Untuk bumbunya saya menggunakan 1 sendok makan kecap manis 1,5 sendok makan saus siram 1 sendok teh lada hitam bubuk 1 sendok makan gula pasir Dan 1 sendok teh penyedap rasa Untuk sayurnya saya gunakan jagung manis dipil Kacang polong Wartel 1 siung bawang putih Dan telur Kita siapkan yuk bumbunya Kita haluskan bawang merah dan putihnya terlebih dahulu Untuk cabai besarnya Kita buang bijinya Lalu kita potong cabainya sesuai dengan selera kita Dan untuk bawang bombaynya Kita iris menjadi 6 bagian Atau kita iris kopak besar Kemudian untuk bawang keringnya Kita iris serong seperti ini Selanjutnya kita siapkan minyak goreng Untuk menumis bawang merah dan bawang putih Yang sudah kita haluskan tadi Dan kita tumis sebentar Hingga harum Jika bumbu sudah mulai harum Kita bisa masukkan irisan Daging ayam filetnya Kemudian kita tumis sebentar Hingga daging ayamnya berubah warna Dan setengah matang Selanjutnya kita masukkan irisan cabai merah besarnya Dan bawang bombay Tumis lagi sebentar Beri sedikit air Kurang lebih Sekitar 100 ml air Masukkan bumbunya Ada lada hidam bubuk 1 sendok teh 1,5 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap manis 1 sendok teh penyedap rasa Dan 1 sendok makan gula pasir Kita aduk lagi hingga rata Dan biarkan sampai airnya sat Atau habis Jika airnya sudah mulai sat Atau habis seperti ini Kita bisa masukkan irisan daun penyedap Aduk kembali sebentar Aduk kembali sebentar Hingga daun penyedapnya mulai layu Jika sudah layu Kita bisa matikan api Dan kita sisihkan Selanjutnya kita buat Cah sayurnya Kita iris wortel Menjadi bentuk daging Seperti ini Dan bawang putihnya kita gepek Kemudian kita cincang tulis Kita tambahkan bawang bonggai Seperempatnya Dan kemudian kita iris kotak-kotak Seperti daging Kemudian kita panaskan Sekitar setengah sendok makan margarin Untuk menumis sayurannya Kita masukkan bawang putih cincang Dan bawang bombay Yang sudah dipotong kecil-kecil Seperti daging Kita tumis hingga harum Setelah harum Kita masukkan irisan wortelnya Tumis sebentar Tambahkan sedikit air Agar wortelnya matang Selanjutnya kita masukkan Jagung Pipilnya Kita tumis sebentar lagi Sehingga jagungnya mulai matang juga Dan yang terakhir Kita masukkan kacakolok Untuk tahap terakhir Kita panaskan sedikit margarin Kita gunakan untuk menggoreng telur Dengan api yang kecil sekali Karena telurnya nanti Tidak perlu dibalik lagi Jika semuanya sudah matang Kita bisa siapkan Satu cup nasi Dan kita hias dengan timun Atau tomat Kemudian tambahkan Pancah sayur yang sudah kita masak tadi Dan ayam lada hitamnya Untuk yang terakhir Kita letakkan telur Di atas nasi Taraaa Menu ala resto sudah siap Keluarga di rumah Pasti senang sekali Dengan menu yang satu ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba